Pengguna jasa penerbangan mengapresiasi aparat penegak hukum yang mengungkap aksi pencurian barang di bagasi penumpang yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Meski pelaku telah ditangkap, pengguna jasa penerbangan tetap meminta pihak bandara dan aparat keamanan untuk meningkatkan keamanan agar aksi pencurian tidak terulang kembali. Pihak kepolisian berhasil menangkap empat tersangka pencurian barang di bagasi penumpang pesawat yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Setelah diperiksa, empat tersangka itu berasal dari dua oknum porter Lion Air dan dua security. Penangkapan ini pun diapresiasi para pengguna jasa penerbangan. Meski para pelaku telah ditangkap, namun para penumpang pesawat tetap khawatir akan aksi pencurian ini akan kembali terjadi. Untuk mencegah aksi pencurian kembali terjadi, para penumpang pesawat meminta pihak bandara maupun pihak kepolisian untuk meningkatkan keamanan dan pelayanan di bandara. Ya, buat para penumpang mungkin saat ini sudah pada mengerti bahwa barang-barang berharga tidak boleh dibawa masukin di bagasi, lebih baik langsung dibawa saja ke dalam pesawat. Nah, karena dan porter-porter lebih baik beberapa tahun sekali harus diganti. Karena supaya tidak selalu senior mendak ke junior, gitu. Selama ini kan memang udah sering denger gitu banyak kejadian, cuman saya memang belum pernah teman-teman denger aja, teman-teman ada beberapa yang pernah ada perang bilang. Tapi dengan tertangkapnya ini ya teka banget. Dalam menjalankan aksi para tersangka melakukan kerjasama yang cukup sistematis, hasil yang didapat beragam karena pencurian dilakukan secara acak. Porter dan security ini bekerjasama di make up bagasi dan lambung pesawat. Peristiwa pencurian yang sudah berulang kali terjadi ini, selain memalukan juga sudah mencoreng wajah Indonesia di mata dunia internasional. Pasalnya Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara terbesar di negeri ini, sehingga disebut-sebut sebagai pintu masuk wisatawan asing.